Viva salah atau enggak mengambil keputusan ini? Enggak. Kita ini cuma satu dari dua ratusan anggota Viva. Seproduktif apa, sebesar apa kontribusi sepak bola terhadap perkembangan sepak bola di dunia? Almost nothing. Sekarang kalau kita ngomongin siapa yang akhirnya paling bertanggung jawab nih, kita bicara siapa nih akhirnya jadinya? Ya, yang menolak. Israel ini sebenarnya posisinya melihat Indonesia seperti yang ketawa. Hei, Indonesia yang melarang gue, gue tetap ikut piala dunia kok. Lu ikut enggak? Enggak kan? Gue ikut. Asik, sibuk banget nih dia. Hari ini dikejar empat televisi katanya. Gue dari tadi dan gue dikejar-kejar. Asik. Ini dia nih orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol mengenai apa yang lagi viral sekarang. Coach, tolonglah aku jelaskan pelan-pelan. Ini udah mulai? Udah mulai dari tadi, Coach. Aku ini kan kurang paham kan? Iya, iya. Sebenarnya ini viral-viral ini ada apa sebenarnya, Coach? Viral ini kan, ya dan layak jadi viral. Karena, apa ya, kita itu pertama kali ditunjuk jadi tuan rumah piala dunia U20. Sepanjang masa ini pertama kali ya? Pertama kali ya. Indonesia ini kan sangat kental dengan fans bola. Lu tahu sendiri lah. Jadi berkat lobby, 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 akhirnya kita diberikan kesempatan untuk jadi tuan rumah. Oh, lewat lobby? Ya, 2019. Rencananya event ini 2021. Tapi karena COVID diundur ke 2023. Jadi 4 tahun yang lalu. Oke? Oke. Proses-proses-proses udah jadi, FIFA kesini, cek stadion, dan lain. Kan ada kalau misalnya 6 kota ya. Iya. Cek-cek-cek. Oke? Tiba-tiba, seminggu, dua minggu yang lalu, keluar statement dari Gubernur Bali. Kita tidak terima Israel. Wah, gue agak kaget. Karena Bali ini kan terkenal liberalnya. Oke? Semua orang bisa datang. Iya, iya, iya. Kok orang Bali yang itu? Terus, gak lambat kemudian. Ganjar. Gubernur Jateng. Kita tidak terima Israel. Tambah kaget lagi gue. Ganjar itu favorit gue. Dalam arti, these guys liberal ini yang menurut gue bisa menggantikan Jokowi. Iya, maksudnya secara mindset-nya. Mindset open-minded. Oke, open-minded. Kok dua orang yang liberal menolak Israel? Nah. Gue WhatsApp teman gue. Gue gak mau sebut namanya. Gue WhatsApp teman gue yang di dunia politik lah. Katanya ada perintah. Perintah dari partai. Partai mereka PDIP. Oke? Gue cari tahu lagi. Ternyata di Undang-Undang Dasar 45, oke, itu ada pasal ya bahwa Indonesia tidak akan, jamannya Soekarno lah. Indonesia tidak akan bekerja sama dengan negara penjajah. Nah, Israel itu menurut mereka negara penjajah. That's okay. Gue dukung itu. Oke? Oke. Gak masalah. Gue setuju dengan Undang-Undang ini, kalau ada pasalnya, gue dukung. Ini ada di Undang-Undang Dasar? Ada. Oke, oke, oke. Tapi pertanyaan gue adalah, kalau lu sebagai negara ingin fokus ke pasal ini, lu tidak akan never bikin event internasional level dunia. Contoh, Olimpiade. Israel pasti ikut. Iya dong. Gak bakalan lu bisa bikin. Iya, bukan hanya Israel loh. Ini kan kita ngomong negara-negara penjajah. Iya. Oke. Tapi in this case, refernya ke Israel. Jadi mereka menolak Israel. Oke. Oke. Nanti soal penjajah itu gue bahas lagi. Oke. Ditolak. Agak bingung. Jadi setelah penolakan ini, gue juga cari info, tapi tanpa gue meluangkan waktu untuk cari info, itu tiap hari ada datang sendiri berita. Nah, yang bikin gue agak menggelitik adalah, mantan Menpora yang sekarang wakil PSSI, wakil Ketum, dia bilang, kok mendadak ditolak? Karena ada enam ketua daerah di mana stadion mereka akan dipakai, termasuk Ganjar sama Koster, itu menadatangin bahwa mereka bersedia. Jadi, biddingnya Indonesia ini, itu presiden terlibat, bukan Menpora aja. Makanya Indonesia ditunjuk. Karena kita nampaknya niat banget. Iya, iya, iya. Oke? Indonesia ditunjuk, dan enam ketua daerah itu, menurut mantan Menpora ini, semua sudah menandatangin bahwa mereka siap. Iya. Sekarang kalau lu siap, ini Mei, sekarang April, let's say pertengahan Maret lah. Oke? Satu setengah bulan, dua bulan, kenapa lu mendadak menolak? Oh, awalnya oke. Awalnya oke. Kenapa sekarang datang dengan alasan undang-undang dan lain-lainnya menolak? Kenapa? Tidak ada yang tahu. Alasannya adalah, ini melanggar institusi, institusi yang jelas-jelas, tertera undang-undang, tidak boleh. Kulik-kulik lagi, lah, ternyata, dari 2015 sampai sekarang, itu ada beberapa delegasi Israel datang. Iya. Iya kan? Bahkan, delegasi yang tidak hanya olahraga ya. Iya, iya. Ada panjat tembing, dan itu kan olahraga semua. Itu gue tahu. Iya, itu olahraga. Tapi ada yang bersih berbawa politik lah, itu di Bali. Di Bali? Iya. Setelah G20? Iya. Ada eventnya. Ada delegasi Israel. Betul. Kalau lu konsekuen, mereka nggak boleh datang. Oke. Iya kan? Oke. Tadi, gue live, live di Kompas, sama, Bapak Putra Nababan. Bapak Putra Nababan ini, kalau nggak salah, MD-nya Metro TV, dan juga anggota Komisi 10. Oke. Gue tanya, beliau menjelaskan, dan gue setuju, gue setuju dengan pasal ini, dalam arti, ya lu kalau, kita nggak mau kerjasama dengan, negara penjajah. Oke, fine. Itu gue bisa terima. Gue menempatkan diri gue, sebagai orang awam. Gue kan nggak ngerti politik. Yang gue ngerti adalah bola. Oke? Lo mau diskusi sama siapa aja, bola, gue ladenin. Oke. Politik gue nggak ngerti, jadi gue bisa terima ini. Cuman pertanyaan gue adalah, kenapa delegasi-delegasinya sebelumnya boleh, dan sekarang nggak boleh. Dia jelaskan. Karena waktu mereka datang, itu, exposure-nya kecil. Oke? Jadi, nggak terlalu diangkat media lah. Nah, dia bilang, kalau ini kan yang nonton, 10 ribu, 100 ribu, betul, ini exposure-nya gede. Jadi, kita nggak mau ambil konflik. Nah, pertanyaan gue sekarang, sebagai orang awam, sebagai rakyat jelata, kalau Anda fokus ke undang-undang yang tidak boleh, Indonesia tidak boleh bekerjasama dengan penjajah, atau lu fokus kepada, tergantung penjajahnya, ini exposure-nya gede atau kecil? Iya. Iya kan? Iya, secara logika ya. Sayangnya nggak dijawab, karena waktunya mepet, bukan beliau tidak mau menjawab, tapi nggak dikasih waktu sama kompas. Oke. Itu pertanyaan gue, jadi, ini masalah exposure dong, kalau gitu. Satu. Kedua, kalau kita bicara penjajah, Rusia nyerang Ukraina, Saudi nyerang Yemen, udah 5 tahun lebih. Iya. Buktinya mereka, Raja Saudi kan baru berapa tahun kesini liburan. Iya. Mereka welcome-welcome aja kok. Iya. Kenapa kita nggak fokus ke UUD itu? Kalau mau melarang Israel, karena menjajah Israel, Israel menjajah Palestina, gue bisa terima kok. Sampai ini pertanyaan sedikit ya, sorry coach ya, gue potong ya, kalau misalnya bicara tentang exposure-nya kecil dan exposure-nya besar, sekarang kalau exposure-nya besar, emang ada hal apa yang akhirnya mengganggu stabilitas negara kita? Kan itu pertanyaannya jadi kayak gitu gitu. Kecil dan besar ini. Jadi kalau gue lihat, kalau gue lihat, sekali lagi gue nggak ngerti politik, kalau gue lihat adalah Indonesia ingin mempertahankan image sebagai negara yang mendukung Palestina. Oke. Dan itu nggak ada masalah. Karena Presiden Jokowi sudah meluangkan press conference mengatakan, kita tetap dukung Palestina, dan dubles Palestina, itu nggak masalah Israel datang. Iya, itu gue denger. Iya, itu gue denger. Dan ini memang aturan FIFA itu punya aturan yang kita harus mengikutin. Indonesia itu hanya tuan rumah. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi Indonesia harus bisa terima siapa yang masuk, siapa yang tidak. Oke? Iya. Sampai di situ. Iya. Gonjang-ganjing, gonjang-ganjing, drawing dibatalin. Iya, gue tahu itu. Di Bali kan? Iya. Drawing dibatalin juga lucu. Koster ini sudah tanda tangan, kami bersedia. Tiba-tiba dia menolak. Di situ, feeling gue, FIFA merasa dimainkan. Sekarang yang diajar itu kan ganjar. Di sosmed. Sampai dia bilang, oke, kalian boleh serang gue, tapi jangan serang keluarga gue, jangan serang istri gue, jangan serang anak gue. Kalau gue lihat, itu bukan ganjar yang, ganjar hanya mengeluarkan statement seperti PKS, seperti Ormas Omar, MIRC juga, banyak Ormas yang anti lah. That's okay. Itu kita hidup dalam negara demokrasi, mereka punya hak untuk melakukan itu. Tapi justru yang menurut gue, dan gue baca di media luar juga, yang bikin FIFA takut, itu statement dari Koster Gubernur Bali, di mana beliau mengatakan, kami trauma dengan bom Bali. Kalau Gubernur ngomong begitu, artinya kan ada indikasi bahwa eventually bisa terulang lagi. kita bicara Israel yang tahun 72 di Olimpia de Munich, Black September, atlet-atletnya dibunuh sama teroris Palestina. Itu betul. Oke? Itu betul. Mereka itu traumanya lebih gede daripada kita. Karena musuh Israel, itu di satu timur tengah, itu ibarat musuhnya semua lah. Kasihnya begitu ya. Iya kan? Iya. Sementara negara kayak Qatar, UEA, Mesir, bahkan Maroko, itu sudah punya hubungan diplomatik sama Israel. Dan kita tetap kekeh. Dan ini unik juga loh. Gue juga baru baca tadi, udah baru tahu, kalau ternyata pelatihnya Palestina itu orang Israel. Iya. Dan di timnas Israel, itu ada kaptennya itu orang Palestina. Iya. Muslim. Dan ada satu pemain lagi yang Muslim juga, top score-nya kalau nggak salah. Tapi kita tetap ingin mempertahankan itu. Sekali lagi, gue sebagai rakyat Jelata, oke. Tapi kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Oke. Sekarang yang gue lihat, apa namanya, mereka menyalahkan FIFA. kenapa? Kenapa FIFA tidak nge-ban nge-ban Rusia? Tapi tidak nge-ban Israel? Lihat, kita ini cuma satu dari dua ratusan anggota FIFA. Seproduktif apa, sebesar apa kontribusi sepak bola terhadap perkembangan sepak bola di dunia? almost nothing. Artinya, lu nggak punya suara. Beda dengan Brazil yang ngomong. Beda dengan Belanda yang ngomong. Italia yang ngomong. Mereka punya kontribusi puluhan tahun. Nah, kita. Maka dari itu feeling gue ya, FIFA pada saat Eric Thohir sampai di Doha, berapa jam kemudian keluar statement. Karena keputusannya sudah diambil oleh FIFA. Hanya FIFA ingin merespek Pak Jokowi dan Eric Thohir pengen tahu apakah ada solusi lain. Prediksi lu ya? Prediksi gue. Nampaknya solusinya mungkin tidak ada sehingga FIFA mengatakan oke, kita mundur. Iya, soalnya ada pertanyaan juga mengenai perginya Pak Eric Thohir diutus oleh Pak Jokowi untuk masalah tentang hirup pikuk masalah pembatalan ini. Setelah Pak Eric sampai di sana ketemu, kan kalau secara logika kan harusnya tidak langsung sebuah keputusan itu keluar. Mungkin dipertimbangkan dulu gitu kan. Iya, betul. Ini malah setelah Pak Eric ke sana keputusan keluar. Langsung, nggak lama kemudian. Beberapa jam kemudian langsung. Maka dari itu feeling gue keputusannya sudah dibuat oleh FIFA bahwa mereka ke mundur. Hanya mereka ingin memberi kesempatan kepada Indonesia. Mungkin ada solusi yang tidak ada di benak mereka. Apa itu? I don't know. Faktor apa yang paling besar? Coba kita bedah ya. Kan kalau kita bicara ada kan yang bicara mengenai masalah di Kanjuruan. Ada juga rumor bahwa ini karena masalah Kanjuruan. Ada yang bilang ke situ. Itu melintir. Jadi gue baca statementnya FIFA. Oke. Berkali-kali. Dan orang kita itu banyak yang jahat, Den. Maksudnya gimana? Gue ini cukup aktif di Twitter ya. Lu nggak punya Twitter ya? Ada, gue. Tapi nggak tahu aktif. Oke. Gue itu cukup aktif. tidak men-tweet itu nggak begitu. Kalau gue tweet paling bolah. Tapi gue baca kan. Jadi statement FIFA alasan kenapa mereka mencabut Tuhan Rumah Indonesia itu 4, 5, 6 kali gue baca. Alasannya cuma satu. Due to the current situation kita mencabut. Current situation adalah polemik masalah Israel. Paragraf di bawah FIFA bilang tapi kita tetap mendukung Indonesia dalam bangkit lagi atau dia pakai istilah transformasi transformasi itu kan bangkit lagi kan. Transformasi setelah kejadian di Kanjuruan. Jadi bukan karena Kanjuruan. No problem. Iya. Jadi FIFA-nya mengatakan walaupun kita tarik Tuhan Rumah Indonesia tapi kita komit. Kita komit. FIFA sebut komit dengan pemerintahan Jokowi kita komit dengan PSSI kita akan tetap kirim orang untuk membantu mengangkat sepak bola Indonesia mentransformasi sepak bola Indonesia setelah kejadian di Kanjuruan. Jadi kejadian Kanjuruan ini gak ada hubungannya dengan No issue lah. Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi sama orang yang jahat-jahat di Twitter ini dipelintir bahwa ini gara-gara gara-gara Kanjuruan. Nah netizen yang gak bisa bahasa Inggris menelan mentah-mentah di retweet 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 lagi terjadilah itu hoax. Berarti ada orang yang pengen nge-gearing ini ke arah safety issue? Banyak. Oh. Banyak. Padahal sebenarnya dari Viva sendiri tidak ada merujuk ke sana. Tidak ada. Gak ada merujuk bahwa oh ini ada masalah safety keamanan di negara ini gak ada. Berarti kita oke dong kalau secara safety ya. Gue itu kan sebenarnya gak mau bahas ini Dan. Karena untuk gue ini keputusan politis. Gue diminta beberapa media awal gue tolak, gue tolak. Tapi lama-lama gue gak bisa gak bikin video. Kenapa? Terlalu banyak hoax yang gue lihat. Harus gue luruskan. Jadi hari ini sama kemarin gue bikin dua video. Yang nonton 200 ribu ke atas jadi beruntung banyak lah. Tujuannya adalah meluruskan hoax. Oke. Karena gue tahu bahwa sebagian besar penonton gue gak bisa bahasa Inggris. Iya sih. Iya kan? Dan akan kemakan dengan hoax-hoax seperti itu. Itu kurangnya literasi juga sama kita pengen belajar. Apa-apa kadang-kadang kita tuh bang bahasa Indonesia dong bang ini lalu sendiri gak mau belajar. Iya. Itu problem. Nah itulah gue luruskan bahwa tidak ada hubungannya dengan kanjuran. Murni dengan current situation. Current situation yang berada adalah apa namanya situasi yang terjadi karena masalah Israel ini. Coba nih kalau bicara teknis kita bicara tentang kesiapan lapangan dari 6 daerah. Ada problem gak disitu kira-kira? Harusnya gak ada karena ditunjuk sudah 2019 kan. FIFA ini organisasi very professional. Iya. Gak mungkin dadakan 1-2 bulan sebulan mereka cek stadion. Iya itu gue tau. Pasti jauh-jauh hari kan. Gue pernah denger dia datang ber-18 orang dia pergi ke 6 daerah itu tapi gue denger sempat katanya menurut dia yang approve cuma 4. Mungkin. I don't know. Jujur gue gak mengikuti ini itu tapi yang jelas ini sudah jauh-jauh hari. Kalau di-proof 4 kan bisa ada perbaikan. Iya. Iya kan. Dan itu menjelang karena eventnya kan harusnya 2021. Iya. Dan diundur. Artinya kalau seandainya 2021 kita ditunjuk 2019 dalam kurung waktu 2 tahun ini pasti mereka sudah sudah survei stadion dong. Iya kan. berbenar dan kebetulan diundur 2 tahun lagi waktu kita lebih banyak lagi. Masih ada wak. Jadi untuk gue stadion is not an issue. So teknis gak ada problem? Harusnya gak ada masalah. Bisa kita sampingan itu ya? Berarti no problem ya? Iya. Bahkan gue berani bilang Den kalau kita berandai ini event jalan ini akan sukses. Tau kenapa? Karena yang pegang Erik Thohir. Erik Thohir sudah terbukti dengan Asian Games dia sukses. Iya. Itu berarti. Dan ini kan gak jauh beda. Makanya kalau Erik Thohir yang pegang ini akan sukses. Pada saat ini sukses Den kita punya CV. Kita punya CV untuk mengorganize olimpiade. Betul. Mengorganize piala dunia yang senior. Betul. Sekarang peluang ini hilang. Gone. Just like this. Iya. Gone with the wind. Iya. Karena kan kalau sekarang orang tuh banyak yang mengirimkan empati kepada pemain timnas kita usia 20. Ya of course mereka salah satu yang kena impact yang paling luar biasa. Mereka udah latihan dua tahun persiapan segala macem tapi akhirnya mereka tidak bisa ada di situ. Sorry gue potong. Gue tambahin lagi. Kalau orang bilang hanya karena kasihan sama pemain salah besar. Impactnya jauh lebih besar. Iya itu dia gue maksud. Gue kasih contoh ya. Satu. Ajang turnamen ini itu adalah ajang pencarian bakat oleh scouting di seluruh dunia. Sayang. Jadi U20 U19 U18 U17 semua scouting itu hadir. Iya karena mereka kesini. Iya karena cari pemain muda mumpung masih murah. Iya. Peluang itu kita hilang. Oke. Iya. Kita hilang peluang untuk mengajukan Olimpiade Piala Dunia dan lain-lain. Definitely kita dicoret. Karena faktor Israel. Dan lu tahu sendiri Israel di dunia lobinya kuat. Dimana-mana dukung Israel. Oke. Tahu itu gue. Rusia pun dukung Israel. Iya. Berarti gak? Jadi kalau kita aduh selama Israel gak boleh masuk lu gak bakalan dapet event internasional yang levelnya dunia. Ketiga. Lu hilang peluang untuk secara tidak langsung mempromosikan Indonesia. orang-orang yang tidak tahu Indonesia akan datang keluarganya kerabatnya sponsornya atau yang disponsornya untuk oh ternyata Indonesia begini ya oh negara top, idah orangnya ramah makanannya enak semua murah pariwisata pariwisata kehilangan peluang itu. Lu kehilangan peluang untuk adik-adik kita yang usianya 17, 18, 19 dimana mereka akan jadi calon pemain timlah senior cari jam terbang internasional. Jadi sudah ada empat faktor yang penting yang munilang. Nah orang-orang yang lawan itu cuman bilang mikirnya oh ya kita anti Israel kita dukung Palestina that's okay gak ada masalah cuman mereka gak pikir dampaknya dampaknya ini dahsyat. Sekarang nama Indonesia di FIFA FIFA itu organisasi lebih besar daripada United Nation daripada PBB lebih besar suara mereka itu luar biasa kuatnya oke sekarang nama Indonesia dikenal sebagai negara yang anti Israel dan lu kan tau di semua sektor banking manufacturer itu ada orang Yahudinya semua fakta Google Facebook Twitter Apple berarti gara-gara ini bisa jadi masalah serius dong kedepannya akan jadi masalah serius kedepannya bisa jadi masalah serius imbasnya akan ke kita terutama olahraga sepak bola mungkin olahraga panjat tebing yang ada orang Israelnya itu boleh karena gak ada exposure atau cycling olahraga kayak kecil itu itu mungkin mereka tapi olahraga untuk kita bisa bangkit lagi mendapatkan kembali kepercayaan dari FIFA berat asli berat coach gue pengen potong dikit ini ada pertanyaan katanya bagaimana peran kemenpora dan kemenlu dalam kasus ini gitu loh kenapa hanya PSSI aja yang akhirnya gak ada peran gak ada peran FIFA itu punya aturan punya apa namanya punya tagline bahwa pemerintah tidak boleh kucampur maka dari itu PSSI gak bisa disentuh PSSI suruh buka pembukuan tiap tahun siapa lo lo menpora emang gue dapat uang dari pemerintah kan gak jadi gue gak punya hak untuk membuka dan ini aturan FIFA beberapa negara Kuwait itu sempet di band 7 tahun kenapa karena pemerintah ikut campur kita sempet di band karena pemerintah ikut campur jadi pemerintah tidak boleh ikut campur alasan mereka ngelakuin itu apa ya lebih ke politiknya ya alasan mereka justru harus lepas dari politik makanya pemerintah untuk gue agak aneh juga karena lo kalau bikin bikin ya di Indonesia Liga 1 lah keamanan punya pemerintah stadion punya pemerintah jalanan punya pemerintah gimana lo gak mau libatkan pemerintah gak mungkin gak mungkin kan tapi aturan FIFA begitu jadi kembali ke pertanyaan lo maka dari temen kora dan lain-lain itu gak punya akses Jokowi ini exception exception pengecualian bahwa Gianni Infantino mau terima Jokowi dan mau kerjasama dan mau bantu biasanya Presiden gak ikut campur ginian dan gue taunya tuh Gianni teges loh orangnya iya tegas loh dia itu maka dari itu lu udah ikut proses bidding proses lama udah ditunjuk gagal gara-gara ini i don't get it sekarang kalo kita ngomongin siapa yang akhirnya paling bertanggung jawab nih kita bicara siapa nih akhirnya jadinya iya yang menolak gini ya gue rasa kita itu harus rasional bahwa di jaman Soekarno itu beda dengan jaman sekarang iya itu pasti fair dong 78 tahun tahun 45 kita merdeka iya kan artinya kita tidak boleh untuk menyamaratakan lah sekarang gue tanya kalo seandainya yang dateng tim militer Israel ditolak gue paham Den ini bocah-bocah loh Den yang gak ada dosanya yang gak terlibat dalam politik mereka hanya ingin main bola iya iya gue olahragawan gue ngerti itu exactly kita juga dulu seumur gitu gue juga seumur gitu main bola iya tujuan gue adalah kita cuma pengen main bola kita pengen membangun persahabatan kita ingin mengenal budaya lain kita ingin mencari kebahagiaan dengan apa yang kita suka tujuan olahraga kan satu sebenarnya bukan menang kalah menyatukan mempersatukan mempersatukan ras lu yang berbeda agama lu yang berbeda background lu yang berbeda social ranking lu yang berbeda lu satukan dalam seolahraga itulah olahraga iya exactly kenapa aturan ini masih diterapkan kepada bocah-bocah kecil untuk gue agak sorry itu sih berlebihan dan yang bikin lucu di twitter itu ada polling banyak yang bikin polling pro atau anti 70-80% itu pro Israel dateng walaupun mereka semua pro Palestina Merdeka tapi mereka tidak ada masalah seperti kata dubes Palestina kita gak ada masalah kok dateng aja emang aturan Viva begitu ini gue juga sangat bingung ya maksudnya kecenderungan kita memboykot sesuatu itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya itu kadang-kadang tidak fair loh kalau kita pun menerima Israel bukan artinya kita mendukung Israel dengan masalah perang-perangnya ya oke lah kita dukung Palestina tapi kan ini beda konteks ini olahraga iya dan ini kan aturan Viva yang kita harus ikutin kita bukan pemilik Viva kita hanya tuan rumah nah ini ada satu komentar gue baca tadi apakah ada indikasi dimana dari kita dari hostnya ingin mengatur Viva jadi kalau gue tadi bicara sama Pak Putra dia bilang sebenarnya kita gak ujuk-ujuk menolak waktu kita tahu Israel datang kita mengusulkan apakah mungkin Israel mungkin main di negara lain oke itu gak mungkin karena penyelenggaranya Indonesia bukan Indonesia Malaysia contoh atau bukan Indonesia Singapura contoh karena hanya Indonesia itu udah gak mungkin tapi kalau gue lihat lu coba meng-influence Viva kita tidak punya kapasitas kesana mau dicoba ada usaha mencoba gak kira-kira ada usaha mencoba gak gue lihat usaha mencoba dari sisi positifnya oke artinya melobby melobby itu biasa biasa itu biasa melobby itu biasa itu terjadi di semua level atas bawah jadi gak ada masalah bahwa Eric Tohil melobby Gianni Infantino wajar bahwa Eric Tohil diutus sama Pak Jokowi wajar tapi dengan keputusan ini ya Viva menunjukkan eh Pak Jokowi Indonesia you are very nice guy I will help you but this is our decision iya ada tegasnya gitu iya karena menurut sekarang ini nih pertanyaan coach ya apakah dalam keputusan ini kan ada beberapa yang ngececar ke Viva menurut versi lu deh Viva salah atau gak mengambil keputusan ini enggak enggak karena Viva punya punya apa ya aturan bahwa keamanan dan kenyamanan itu menjadi tanggung jawab Viva karena kita bicara semua negara yang yang datang ke situ ya ya jadi kalau ada orang yang menolak Israel bahkan ada gubernur yang bilang wah kita trauma dengan bom Bali nih wah repot langsung ditarik langsung dicoret jadi berdasarkan itu gue paham kenapa Viva mencoret ini juga ada pertanyaan gue satu ya maksudnya kenapa bisa hostnya kepala daerahnya gitu kucuk-kucuk ngeluarin statement tanpa membicarakan ini dengan pihak PSSC dan lain-lainnya betul itu kenapa ya gue gak tau dan ya kembali lagi ini keputusan yang politis menurut gue ya karena asumsi lu lu jani infantino oke oke gue Jokowi oke oke gue datang ke lu pak jani tolong kita ingin menjadi tuan rumah ke 20 apa yang lu bilang oke apa yang lu bisa kasih ya kita punya stadion disini-sini oke kita semua ini bisa gak oke kita pertimbangkan bidding beberapa negara Indonesia menang oke kenapa karena presidennya langsung turun iya ya kerendahan hatinya iya presiden dan dan i respect you dan lu melihat gue gue sebagai presiden lu liat respect kayaknya niat banget Indonesia 6 gubernur atau 6 kepala daerah yang punya stadion sudah tanda tangan kita siap kita siap kita siap dikasih ke FIFA iya mendadak 2 dari 6 itu mundur atau kita menolak Israel lu gimana responnya kalau lu jadi presiden FIFA ya marah lah ya ya pasti marah gue ini apa istilahnya investigasi dulu gue cek dulu dong ini ada apa ya sebenarnya gue pasti punya mata-mata dong gak mungkin juga pasti find out where is the problem ini ada apa gitu oke ini artinya udah eh lu jangan main-main nih gue investigasi nih oke sekarang kalau investigasi loh alasannya mereka adalah undang-undang dasar kalau undang-undang dasar gak bisa diganti kan gak bisa ya lu mau ngomong apa gue akan bicara dulu nih sama orang yang lebih ngerti kan iya bagaimana nih undang dasar nih segala macem nih wah itu mereka gak bisa nih gini-gini gini-gini so what we can do there's nothing we can do pull out simple oh iya juga sih pull out karena kalau kita force ke situ itu mereka punya apa undang-undang dasar iya berarti kita mencampuri iya dan jelek buat FIFA iya gue sebagian ini gue jelek iya oh iya betul bener dan kalau kita memang teguh terhadap undang-undang dasar ini ya gak apa-apa iya gak apa-apa it's okay kita harus menghormati undang-undang dasar kita betul 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 gue setuju tapi ya ujung-ujungnya forget olimpiade forget piala dunia ada di Indonesia sampai kapanpun dan harus komit sebenarnya menurut gue harus komit aku denger itu e-sport bola itu kan ada Israel itu ada lu tau itu kan iya dan itu yang bikin gue sebagai rakyat jelata ini kok lu ada yang lu perbolehkan ada yang lu gak perbolehkan karena exposurenya dikit ini exposurenya gede jadi lu boleh atau gak itu berdasarkan exposure atau berdasarkan undang-undang i don't know tapi gue sih gue bilang ini di luar politik ini ya gue melihat pemain kita pemain kita mendapatkan peluang bukan hanya pemain pemain dan sepak bola Indonesia mendapatkan peluang yang besar untuk mengangkat nama kita di dunia internasional sehingga orang tau emang lu pikir di simbapu tau kalo indonesia main bola gak tau sih emang lu pikir di ferror island tau kalo orang indonesia main bola coach indonesia aja orang kadang-kadang gak tau gak tau mereka tau Bali coach kita sering ke amerika kan gue sering tanya tuh sama orang kenapa lu dari indonesia di indonesia gak gak tau kamu tau Bali ya aku tau Bali iya aku dengar tentang Bali iya ya at least aku tau lah jadi sekali-sekali mungkin dari 20 orang sekali ya aku tau indonesia dimana lu tinggal Jakarta oh iya aku tau Jakarta capital city of indonesia ah gak lucu coach nanti orang sekarang begitu itu oh dimana dari indonesia oh indonesia yang kena ini ya cancel by people ya ya ini yang akan terjadi karena di media belanda sudah masuk ini semua media ini di kalau di media belanda masuk mereka juga mengutip dari the atletic the atletic itu salah satu media inggris yang terpercaya sepak bola jadi itu udah masuk di luar negeri dan di nama FIFA di nama FIFA itu udah ngetop indonesia adalah negara yang menolak Israel sementara temen-temennya Israel yaudah lu gak bakal diundang lagi ini ada pertanyaan dari netizen gue kenapa di indonesia selalu mencampur adukan antara politik dan olahraga gitu padahal dari FIFA sendiri kan gak boleh ada campur tangan politik i really don't know you gak bisa jawab itu gue gak bisa jawab karena gue gue gak berpolitik dan gue tidak akan berpolitik gue hanya pengamat bola oke bisa gak kita kan tau nih permasalahan bola di indonesia ini kan panjang kali lebar cukup dalem bisa gak bisa gak kita lepas politiknya gitu bisa gak ya gak bisa ya contoh aja semua yang jadi gini deh gue tanya sama lu lu besok kalau jalan keluar ketemu Satpam lu di depan nih lu tanya Pak Menteri Transmigrasi siapa sih atau Pak Menteri Perempuan siapa sih gue yakin mereka gak bisa jawab terus lu tanya Den Pak Ketua PSSI siapa tau gak wah dijawab semua Nurdin Halid ini itu bla 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 sekarang Pak Riktoyer bener lagi dia artinya Ketua PSSI itu seksi iya maka dari itu banyak yang jadi ketua habis itu jadi gubernur lah kan eksposurnya Edi Ramayadu jadi gubernur sekarang Pak Iwan Bule mencalonkan diri jadi gubernur sama jadi memang ketua PSSI ini emang jadi batu loncatan iya batu loncatan tahta yang bagus sih sebenarnya kalau dari dari sebenarnya itu menyedihkan loh serius lu tanya orang bola gue orang bola gue nonton bola udah 40 tahun lebih oke tanya ketua PSSI nya Itali tau gak gue gak tau ketua PSSI Itali Jerman PSSI nya Jerman tau gak gak tau PSSI nya Belanda tau kebetulan Kak karena gue deket sama Belanda yang lain gue gak tau kenapa karena ketua di di negara-negara berkembang itu gak penting sistemnya udah jalan di negara kayak kita bukan Indonesia aja Thailand itu juga kasus sering kasus di negara lain juga antar ketua ribut-ribut karena posisi ketua sepak bola itu seksi karena exposure exposure sepak bola itu besar disini luar biasa disini luar biasa iya itu itu gue sadari kita basket aja kita sangat merasa tuh waktu aku jadi pebasket gue bilang jauh banget eksposur nya dari seleri nya juga beda cuman sayangnya sistemnya iya sistem karena itu sistem berlaku berlaku hampir di semua jenis cabang olahraga bergu itu gue bisa ngomong gitu dari bawah ke atas oh fuck kadang-kadang saya kan dari daerah saya merasakan gitu tapi saya tidak bisa menunjuk karena gak fair enough gitu loh karena pelakunya kita bisa bergonta-ganti gitu loh karena sistemnya sistemnya nah siapa yang bisa membenahi sistemnya cukup kuat gak nah itu kan jadi permasalahan politiknya gitu loh iya sebenarnya bukan siapa yang mau mengganti siapa yang niat untuk merubah di Indonesia ini bukan masalah bisa atau tidak bisa kita punya banyak orang pinter kita punya banyak duit iya tapi kalau lu dong masa niat atau tidak sekarang itu adalah tahta atau ibaratnya batu loncatan iya berarti kan ada sebuah tujuan kalau lu masuk ke situ kemudian lu bentrok sama sini bentrok sama sana iya betul dan itu yang bertahun-tahun terjadi makanya gue seneng Eric Thorin jadi ketua kenapa satu dia udah tajir melintir dia gak butuh duit lagi kedua dia sudah punya jabatan dia gak butuh apa nah gue punya harapan tinggi bahwa Eric Thorin bisa ngangkat at least sedikit lah gue meeting sama Eric Thorin Eric Thorin bilang saya kalau bisa memenuhi 70% dari target saya dalam 4 tahun itu sudah luar biasa gue bilang pak salah pak bapak memenuhi 50% aja saya sudah happy karena waktunya pendek dan banyak yang harus dirubah di sepak bola Indonesia maka dari itu gue sekarang kasus ini asumsi kita di ban yang harus bersihin siapa yang kena getahnya siapa Eric Thorin apakah dia bersalah gak bersalah sama sekali dia juga baru dia juga baru tapi dia harus bersihin semua soal ban kita belum bahas kalau kita di ban saya belum mau bahas itu saya mau nanya dulu nih ada gak kemungkinan keputusan ini berubah mungkin pertanyaan lo adalah adalah apakah ada kemungkinan bahwa Indonesia tetap bisa ikut ada gak? jadi menpora mantan menpora Pak Zainuddin ya kalau misalnya namanya itu keluarkan statement hari ini which is hari Kamis ya yang untuk gue agak lucu jadi dia bilang ini kan ada 24 negara Indonesia yang gak ikut kan hilang satu dia bilang kalau seandainya peserta tuan rumah yang baru itu adalah dari peserta semoga Viva bisa mengikut sertakan Indonesia oke ya ini kan ini logika ketahuan bahwa ya beliau gak ngerti olahraga dan terutama bola karena asumsi berhasil yang ditunjuk berhasil ada peserta artinya berhasil adalah tuan rumah berhasil lolos sebagai tuan rumah yang menggantikan Indonesia itu sebagai tuan rumah kan berhasil yang menggantikan berhasil siapa ya nomor dua dibawa berhasil pada saat kualifikasi betul bukan Indonesia bukan makanya statement-statement kayak gitu lucu gitu but that's okay gue gue juga merasa dia gak 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 paham banget dan wajar semua orang juga paham karena jabatan menpora kan lebih politis bukan ngerti olahraga tapi kalau lu tanya apakah gak gue bilang gak ada 0 1% 0 0.0 0.0 is done ya is done dan kita harus meratap bahwa ini salah kita sendiri Den berapa negara mau jadi tuan rumah Den kita itu udah ditunjuk berkat presiden kita berkat lobby Pak Jokowi kita sudah ditunjuk iya kalau saya sebagai presiden ya gue akan ngeliat dari semua sektor doang eh sektor semua sektor bukan hanya dari satu sektor saja artinya dengan gue bisa membawa satu event besar ke Indonesia dan untuk pertama kalinya gue membuka mata dunia dong iya betul ini kan kepemimpinan gue untuk gue bisa menaikkan tingkat perekonomian kita hubungan bilateral hubungan kerjasama hubungan bisnis hubungan ini ini kan cara gue nge-branding negara gue kalau gue presiden ya betul dan gue liat ini potensi bagus betul dan untuk pemain kita juga untuk sepak bola kita kalau gue jadi asumsi gue gue salah satu politisian yang anti Israel ya asumsi apa yang gue lakukan gue biarin mereka dateng mereka tanding di setiap stadion gue pasang banner-banner anti Israel gue pasang semua bendera Palestina dan itu disorot oleh media luar negeri semua gue liat inilah solidaritas kita terhadap Palestina berarti kena impact juga ya Pak Pak Jokowi makanya barusan gue baca berita reshuffle lu udah baca berita lu belum reshuffle reshuffle ya reshuffle per hari ini gue gak tau gue hari ini tau sendiri kan full taping jadi inilah yang terjadi dan gue sih sebagai bukan pengamat gue ini penikmat sepak bola gue juga penikmat dan gue sangat kecewa sedih marah dan lain-lainnya semua feelings gue itu jadi satu karena untuk gue untuk gue sih unbelievable bahwa lu udah ditunjuk mundur hanya karena ada satu negara yang lu gak setuju sekarang masalah mental para pemain nih dan juga para anak-anak muda yang suka dengan sepak bola yang punya mimpi bagaimana cara mengembangkan gue cuman bisa berharap bahwa ini bukan kiamat walaupun ini pukulan keras ini pukulan keras tapi ini bukan kiamat dalam arti ya lu harus tetap mikir masa depan lu masa depan mereka itu masih luas masih wah bisa kemana-mana oke jangan sampai lu jatuh terus lu gak bangkit lagi sekarang ibarat mereka dipukul jatuh make sure lu bangkit dan meroket karena ini hidup lu masa depan lu kalian kebanggaan orang tua lu tetangga lu kerabat lu nah sekarang lu buktikan lu gak dikasih kesempatan di piala dunia U20 sekarang lu buktikan bahwa lu tetap bisa bermain sebagai profesor masuk tim naseng senior setuju banget sekarang kita bicara dampak dari band ini kan ada sanksi katanya mau dikeluarin nah enggak sanksi ini lagi dipertimbangkan jadi yang mengambil keputusan itu bukan presiden FIFA doang ada yang namanya EXCO 20-an 24 kalau gak salah oke 24 EXCO ini mereka akan mempertimbangkan siapa aja itu di dalam negara member negaranya semua gak semua negara tapi pengurus dari beberapa negara oke yang dipilih juga ada Israel gak nih gak tau gue gue gak tau ini akan jadi lucu loh kalau ternyata di dalam juta tapi kalau gak ada Israel pun Israel bisa ngelobi kan aduh iya lagi eh tunggu coach gue mau nanya coach ini dari perspektif satu lagi ya kira-kira dengan apa yang terjadi ini Israel ini sebenarnya posisinya melihat Indonesia seperti apa ketawa hey Indonesia melarang gue gue tetep ikut piala dunia kok lu ikut gak gak kan gue ikut faktanya kan begitu lu boleh demo gue dan lain-lain that's fine itu hak lu tapi lu ikut piala dunia gak gak kan gue ikut ya kan gitu iya oke oke kita kembali ke ini deh yang perkumpulan tadi tuh iya jadi exko-exko ini nanti akan meetingkan dalam waktu deket feeling gue itu mereka akan keluarkan sanksi tunggu pasti kemungkinan besar ya oke tapi yang tidak pasti adalah beratnya itu sanksi dari statement FIFA oke di paragraf kedua mereka bilang kita akan membantu Indonesia setelah Indonesia terpuruk setelah kejadian kanjuruan kita akan membantu Indonesia bangkit lagi nah bedarkan statement itu feeling gue sanksinya gak berat oke karena FIFA masih punya niat baik untuk membantu Indonesia ini juga berkat Jokowi serius berkat lobbynya Jokowi ke FIFA oke oke feeling gue Indonesia mungkin sanksi administratif tapi tidak sampai di band semoga tidak karena kalau di band timnas ini gak bisa kemana-mana gak bisa Sintayong itu membuat timnas muda yang butuh jam terbang jadi kalau di band 3 tahun aja kerjanya sia-sia jadi dampaknya ke situ cuma kita kita hanya bisa berharap Den besar kemungkinan bandnya tidak tidak berat dari prediksi sanksinya sanksinya prediksi lu deh prediksi pribadi mungga-mungga itu terkabul ya gue ini podcast soalnya podcast bagus katanya keramat gue Den gue gak bisa bilang begitu kenapa karena anggota ini kita gak tau sedeket apa mereka sama Israel Israel kira-kira dendam gak feeling lu pasti ada pasti ada ya gini deh lu sendiri kita di luar tadi off air kita bahas gue nonton video lu waktu main basket lu dibilang eh another Asian guy who try to show off perasaan lu gimana ya tersinggung ya Israel digituin kalau lu jadi osang Israel tersinggung tersinggung lah kan gue gak ada masalah sama lu ibarat kenapa lu ngomong kayak gitu iya exactly betul betul emang gue pernah ngerecoki di Indonesia gak pernah kok lu bersikap seperti itu lu mau dukung lawan gue atau apa gak apa-apa betul tapi lu jangan ke gue gitu loh ini urusan gue sama dia kan masih gitu jadi gue bilang Israel sangat tersinggung dan nanti ada kesempatan mereka untuk ngajar kita kita dihajar dan itu bisa dalam bentuk ini ex-go makanya kembali lagi feeling gue gue gak tau seperti apa karena infantino pun tidak tau infantino tidak tau karena ini sanksinya lahir dari 24 ex-go ini kalau Israel punya niat jat untuk melobi ini ex-go selesai loh nah kita tau kan di dunia ini banyak sekali orang-orang Israel dimana-mana loh serius loh kenapa kita gak making a good relationship with everyone gitu supaya kita juga bisa itu yang dibilang oleh kalau gak salah ketua NU juga Jokowi juga kita dialog dan siapa itu ada yang ya ketua NU kok gak salah dibilang kita dialog dan banyak pentolan luar yang bilang juga kalau anti Israel that's okay itu harus tapi kita dialog aja untuk mencari solusi karena apakah lu dengan boycott apakah lu membantu Palestina kagak juga apakah sepak bola Palestina terbantu rakyat Palestina terbantu enggak juga sama sekali apakah ada yang berubah gak ada yang berubah yang ada kita kena negatifnya kita kena imbasnya ke depan padahal mereka gak gak ngaruh sama dengan sepak bola dunia sepak bola Israel sepak bola Palestina kagak ada ngaruhnya sama sekali berapa besar sih menurut lu kerugian kita dari sisi financialnya besar ke depannya kita lihat long term ya trillion ya mungkin lebih utang tambah dong gue gak tau dalam arti nama kita itu udah tercoreng sekarang itu yang paling berat dan kalau nama lu tercoreng lu tau sendirilah dalam lingkaran kecil lu aja nama lu lu punya temen yang ibarat pinjem duit gak dibalikin terus setelah berapa tahun dia balikin tetap namanya tercoreng bukan nah kita sekarang nama kita di dunia sepak bola itu udah itu bukan satu itu udah minus sayang banget ya gue jadi ikut ya mungkin aduh sayang sekali loh itu coach terakhir nih bagaimana cara memperbaikin semua versi lu ya we have to move on sekarang faktanya kita gak bisa ikut keadaan oke kasih kesempatan kepada Sinta Yong kepada U20 ini kita bikin banyak friendly match kita usahakan tetap ikut di luar gak di Indonesia di luar kita angkat lagi sehingga sepak bola Indonesia bisa berkembang lagi jadi we have to move on ya karena ini udah fakta forget lu bisa main lagi udah 0 0 sekarang you have to move on karena mereka masih muda bahkan timnas senior aja banyak sekali pemain muda ini harus move on fokus kemana sea games asian games whatever fokus ke sana move on tinggalkan ini ini very bad nightmare tapi you have to move on itu cara cara terbaik ya betul sama satu lagi mungkin dari temen-temen netizen juga ikut membantu menyuarakan hal-hal yang positif karena memang itu memberikan impact yang baik and stop doing stupid comments atau hal-hal yang tolol gitu apalagi nyerang viva itu gak akan membuat keadaan menjadi lebih baik gitu sekarang ini negara Indonesia versus the whole world itu yang harus kita sadari rendahkan hati kita jangan merasa negara ini sudah terlalu hebat ingat loh dan satu lagi jangan percaya sama hoax banyak orang jahat yang nyebar hoax sebenarnya bukan hanya jangan percaya sama hoax jangan tau ngikutin emosi kita ini bangsa yang ramah tapi gampang banget emosi di social media thank you coach thank you ada lagi yang mau disampaikan? enggak nice to be here udah lama kita gak ketemu seberapa tahun keren banget nih 10-15 terakhir liga spanyol orang gak tau kalau gue sedikit ngerti bola cuma gue selalu memposisikan diri gue orang awam karena jadi dulu itu dia sebagai host di tv1 gue narsumnya sekali-sekali gue kritik makanya gue kenal Denny udah lama banget tapi gue udah much better jadi host lah ya 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 you doing well apa yang gue cium lu terpotente ya ya Terima kasih telah menonton!